Suaranya makin dekat loh Please dong Dimana? DUDU DUDU Halo semuanya, selamat datang di channel Kulzeria Dan kali ini aku akan memainkan game horror Indonesia Dreadout Keeper of the Dark Kemarin kita sudah menyelesaikan Dreadout yang utamanya Sekarang kita akan memainkan Kita ini disebut DLC atau game lain ya Tapi sepertinya kedua game ini masih berhubungan satu sama lainnya Bercerita tentang si Linda yang ditarik ke dunia cermin oleh si Lady in Red Kita lihat gamenya seperti apa Kita masukkan dulu nama kita Nah Wah Kaget tiba-tiba ada si Bapak itu Nah ini dia si Lady in Red nya Not this time It's been too long For the uninitiated There will be many hardships Bangun-bangun kita sudah berada di Limbo lagi Oh iya Aku tidak bisa menemukan subtitle atau bahasa Indonesia nya Jadi aku terpaksa memakai bahasa Inggris ya Dan aku juga tidak tahu apakah di game Wah Kayak ini bayangan-bayangan masa lalunya si Linda Aku tidak tahu di game ini apakah kita bisa mengganti pakaian si Linda atau tidak Kan aku memakai pakaian bola ya di game utamanya Oh iya kalau kalian bingung tentang cerita di Dreadout ini Hai pak Kalian bisa cek di video terakhirnya Aku disana menjelaskan tentang cerita yang sebenarnya tentang Dreadout ini Peristiwa Reinkarnasi Ouroboros Oke ada cermin disini Jadi ini jalan keluar kita ya Kita harus menyelesaikan semua pintu ini Baru kita bisa keluar lewat cermin itu Hai pak Jangan BAB disana dong Oke Ngomongnya cuma hem 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 Tapi tulisannya panjang ya Setidaknya kita tidak kesepian di Lorong ini Di lobby ini Setiap pintu ada nomornya ya Dari mulai 101 sampai 108 Mari kita mulai dari 101 aja Disini ada satu lilin berarti terdapat satu boss Oke Tatapan kematian Kenapa judulnya tatapan kematian Kita dimana lagi Seperti di rawa-rawa gitu Eh kapan ya Puisi ya Ini seperti di Bali gitu ya Oke ada lorong disini Tapi kok berair ya Kita harus siap sedia Hai Kok bercabang sih Nampaknya sepi Aman kan Please jangan ada jam scare ya Oh itu apa Kita pakai DSLR Tuh kan Itu palasik Tunggu tuh Ini sensitifitasnya Agak Tinggi ya Oke Wow Wow Duh Baru juga mau foto yang jauh Mundur 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 Kabur 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 Duh Hampir aja Please dong Duh Kita ganti lagi ke kamera HP Nice Oke Sini kau Aku tau kau masih ada disana Eh Menghilang loh Jangan gitulah Jadi ada dua ya Palasiknya Itu palasik atau apa sih Ngegetin banget Baru juga keluar dari setting Tapi yang satu itu Diam ya Jadi mungkin dia pengalih perhatian Sementara yang satu Mengejar kita Jahat banget Si setan Nah Oke Dia tidak menghilang Tapi aku harus tetap berhati-hati Pada yang satunya Karena Sepertinya yang satunya agresif Hai Dia menghilang juga ya Tempatnya kok Luas banget Dan berbelok-belok Bercabang-cabang Pokoknya kita harus mendengarkan Suara ketawanya deh Aku mendengar sesuatu lagi Tapi suaranya beda Kok suaranya beda Gimana kau Please dong Jangan suaranya doang Muncul wujudnya Nyebelin tau gak Kalau suaranya doang Mungkin disini Bukan ya Suaranya makin dekat loh Please dong Dimana Duh Tiba-tiba ada di depan dong Oh ini kunti 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 lanak Kunti lanak Mana dia Mana dia Ya dia ngilang lagi dong Please Jangan ngilang dong Nah 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 itu dia Itu dia Itu dia Itu dia Nice Mati Yes Ternyata ada berbagai hantu ya Di satu ruangan Tadi ada hantu kepala Lalu ada kunti lanak Mana lagi Tunjukkan wujudmu Jangan suaranya doang Kalau suaranya doang Sih aku takut Ngomong-ngomong Jalan keluar kita Dimana ya Lupa lagi Ini ya Oke ada satu lorong lagi Di depan Tapi kita akan Mengecek ke sebelah sini Terlebih dahulu Ada cermin Oh ini untuk kembali Ke Lobby ya Oh disini juga ada Satu lorong Mungkin menyambung Dengan lorong yang Sebelah sana Dengarkan Baik-baik Siapa tau Ada sesuatu Tuh kan Ada suara ketawanya Di dalam sini Kita cek Perlahan Kok kosong Itu dia Itu dia Nice Sini kau Aduh Aduh Kemudian dia Aduh Yaelah Jangan terlalu dekat Aduh Mundur dulu Mundur dulu Nah gitu Aku alergis Sama hantu kepala Jangan dekat-dekat Dia menghilang Tapi aku yakin Masih ada satu lagi Atau beberapa Lagi Itu dia Nah Jadi ada yang agresif Ada juga yang Diam doang ya Apa Jangan-jangan Disini juga ada Kuntilanak Seperti tadi Wah Kok gelap Kok tiba-tiba gelap Gak suka gelap-gelapan Wow Apa tuh Apa tuh Gede banget Aduh Aduh Kok gak bisa difoto sih Mundur dulu Mundur dulu Mundur dulu Nice Aduh Aduh Oke Jangan dilihat Kalau kita Lihat Pasti akan mati Nah udah Kalo pake kamera Gak sampai ya Aduh Please dong Kepala-kepala kecil Ayo Aduh 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 Jangan dilihat Aduh Gimana ya Serba salah Kalo diam di pojokan Yang kecilnya Bertindak Kalo gak Menghindar Kena yang gedenya Ayo Matilah Harus berapa kali foto Aku foto terus Wow Dia mendekat Loh Please dong Jangan cium-cium Gitu lah Aduh 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 Awas Awas Hati-hati Kepala-kepala kecil Please jangan mati Linda Bertahan lah Ini berapa kali lagi sih Please dong Nah Mati kah Mati Yes Akhirnya dia mati Tapi masih ada yang kepala-kepala kecilnya nih Gak bisa difoto Spirit Benis Dan Ghostpedia di update Oke jadi Kalo ada tulisan Spirit Benis Dan Hantunya mati Itu artinya tugas kita Selesai mungkin ya Di satu ruangan Mungkin Aku juga tidak tau sih Oke ada Cutskin Ini Bu Siska kan Oke dia masuk ke Ruangan si Lady Inred Tempat kita bercermin Kita sudah tau bahwa Bu Siska ini jahat ya Apa yang dilakukan di ruangan itu Oke dan kita kembali ke lobby Aku berencana untuk menyelesaikan satu ruangan per episode Jadi kita harus menghentikan dulu episode kali ini Masih banyak ruangan yang belum kita selesaikan Dan masih banyak pula misteri-misteri yang belum kita selesaikan Jadi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk konten-konten lainnya Ditunggu saja aku akan menyelesaikan semua ruangan ini Dan juga mengungkap semua misterinya Dan aku belum tau siapa nama si bapak ini Pak Hai Tidak ada namanya ya Mungkin Pak Sukimin, Sarimin, atau Pak Udin Entahlah Dadah Dadah Hehehe Terima kasih.